kita lanjut bahas spoiler wadong kianton season 7 episode 18 oke lah gak usah cat si cot banyak bacot kita langsung masuk aja ke pembahasan cerita berlanjut di pulau terbang yang menjadi lokasi dari sekte sisuan dalam perjalanan memasuki reruntuhan sekte lindong pun diadang oleh banyak monster penghuni pulau tersebut namun untungnya ada shodo yang merupakan rajanya para monster setidaknya klan martin langit adalah klan penguasa bahasa monster iblis di urutan pertama dengan wujudnya yang mengerikan itu tidak ada monster yang tidak takut dan tidak tunduk pada shodo hal ini membuat para monster berlarian yang pada akhirnya mempermudah jalan lindong menuju reruntuhan dari sekte sisuan hanya dalam waktu 10 menit saja lindong dan juga rombongannya telah berhasil melewati hutan dan mereka telah sampai di sekte sisuan itu sendiri dimana sekte ini berspesialisasi dalam hal obat-obatan di sekeliling tempat dari sekte itu terdapat lautan obat karena tempat itu merupakan ladang pil dan juga bahan pembuat obat-obatan lindong, shodo, shoyen dan juga mas shoyin pada saat ini telah sampai di tempat itu dan akan segera turun dari terbangnya menuju tempat sekte yang ada di tengah-tengah ladang pil tersebut tidak lama kemudian rombong dari lindong telah benar-benar mendarat dan kini ada bunga yang merupakan tanaman obat yang sangat langka melihat hal itu lindong pun langsung berkata tanaman bunga obat langka dia pun berkumam dalam hati lautan bunga obat seperti ini benar-benar megah bahkan dinasti tingkat tinggi biasa tidak dapat membudidayakannya skala dan reputasi aliansi tianggang benar-benar sangat menakutkan karena seluruh ladang obat ini semuanya hampir terdiri dari bunga dan juga tanaman obat super langka yang tidak mudah ditemui di luar sana lindong yang masih sambil melihat-lihat dirinya lalu berkata shodo, bahan obat apa yang harus aku temukan supaya diriku bisa menyembuhkan mas xiaoyun xiao dia pun terlihat sedikit bingung lalu dirinya mengatakan hmmm, tempat ini banyak sekali tanaman obatnya aku juga tidak tahu tanaman apa yang harus kau dapatkan untuk menyembuhkan dia tiba-tiba saja pada saat ini lindong marah dan dia pun berkata xiao dia kau bilang kau memiliki cara untuk menyembuhkan mas xiaoyun setelah sampai disini kau malah jadi gak jelas seperti ini jangan bercanda ini urusan nyawa dengan santainya xiao dia menjawab perkataan dari lindong tenanglah lagi pula aku ini bukan orang yang mahir dalam urusan memerdikan obat memikirkan pil yang aku inginkan aku jadi mengabaikan hal semacam ini intinya aku tidak tahu cara membuat obat tidak lama setelah itu mas xiaoyun yang sebenarnya sudah sadar dia pun berkata lirik lindong mendengar panggilan itu lindong pun menoleh pada mas xiaoyun dan mengatakan mas xiaoyun kau sudah sadar sambil melihat lindong mas xiaoyun pun mengatakan lindong aku memiliki pil obat yang sudah aku siapkan yang bisa memulihkan kekuatan fisiku turunkan aku dulu aku tahu bagaimana caranya menyembuhkan diriku sendiri kau tidak perlu khawatir lindong pun menurunkan mas xiaoyun dan pada saat ini mas xiaoyun melepas baju ungunya yang kemudian hanya mengenakan tank top saja tidak lama kemudian mas xiaoyun menelan pil berfarma coklat yang sudah dia siapkan untuk penyembuhan diri lindong yang melihat hal ini berkata dengan lirik apakah mas xiaoyun benar-benar bisa menyembuhkan dirinya sendiri setelah menelan pil coklat mas xiaoyun berkata dalam hati selama dalam perjalanan ini aku telah banyak menyebabkan lindong menemui masalah maka jika aku melakukan penyembuhan diri pada saat ini pasti akan memakan waktu berhari-hari jika terus begini aku khawatir akan menghambat perjalanan dari lindong kalau dia terus menungguku dalam penyembuhan ini pada saat itu lindong tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung dan memperebutkan warisan dari 4 cek terbesar misterius aku tidak boleh menyusahkan lindong lagi dan aku tidak mau dia disini menungguku dan gagal mendapatkan warisan itu setelah berkata dalam hati seperti itu mas xiaoyun pun membuka matanya dan dia berkata dengan lirik lindong bisakah kau memelukku sebentar lindong yang mendengar hal itu pun sekutika menjadi kaget dan dia kemudian mengatakan apa yang kau katakan wajah mas xiaoyun pun menjadi merah karena dirinya telah keceplosan dalam berbicara dia lalu menampar wajahnya sendiri dan mengatakan ah tidak tidak aku hanya ingin mengatakan kamu pergi saja dulu dari tempat ini tidak perlu menungguku dalam penyembuhan diri nanti kau telat mendapatkan warisan sementara aku akan tinggal disini untuk sejenak dan melakukan penyembuhan diri sampai aku benar-benar sembuh raut wajah Lido sedikit panik dia lalu berkata apakah kau yakin bisa menyembuhkan dirimu sendiri jika kau tidak bisa menemukan ramuan obat yang mujarab untuk menyembuhkan tubuhmu aku khawatir kau akan sebenarnya Lido ingin mengucapkan kau akan mati namun dia tidak tega melanjutkan kata-kata itu kali ini mas xiaoyun menatap seris pada Lido sambil mengeluarkan sesuatu di tangannya dia pun berkata Lido kau jangan khawatir aku tahu akan bahaya dari serangan yang aku lakukan sebelumnya jadi aku sudah bersiap menghadapi resiko apapun sebuah tungku emas pun muncul dari tangan mas xiaoyun dirinya kini berkata ini adalah tungku alkimia yang merupakan harta pusaka roh yang selalu aku bawa aku menemukan sebuah catatan dalam seni bela diri yang diwarisi oleh sekte yang telah aku peroleh disana tertulis bahan obat apapun yang bisa dipakai untuk membuat ramuan yang bisa mengembalikan vitalitas tubuh dan bahan obat itu hanya tersedia di ladang obat dari aliansi tianggang selama aku bisa menemukan semua bahan obatnya di tempat ini maka aku akan bisa membuat ramuan untuk memperbaiki vitalitasku tidak lama kemudian xiao da berbisik pada lindong eh bocah sebenarnya aku sudah menduga bahwa dia memiliki cara untuk menyembuhkan diri jadi aku sekarang ingin mengodamu sepertinya gadis itu suka denganmu dimana pada saat ini tatapan dari mas xiaoyun pada lindong terlihat polos namun sebenarnya dalam pikiran mas xiaoyun dirinya sedang membayangkan jika pada saat ini dipeluk oleh lindong dalam pelukan itu lindong pun mengatakan mas xiaoyun tempat ini sangat berbahaya kamu harus jaga dirimu baik-baik ya dan mas xiaoyun dalam pelukan lindong itu pun menjawabnya jangan khawatir sayangku kekasihku my honeyku aku pandai bersembunyi dan melarikan diri kok di tempat ini aku bisa menghindari bahaya apapun sayangku kamu yang seharusnya jaga dirimu baik-baik ya dalam sekejap imajinasi dari mas xiaoyun itu pun lenyap karena dia mendengar teriakan dari lindong yang pada saat ini lindong akan segera pergi dia pun melambekan tangan pada mas xiaoyun dan mengatakan mas xiaoyun jaga dirimu baik-baik aku akan pergi dari tempat ini mendengar ucapan lindong itu rawat wajah dari mas xiaoyun menjadi aneh dan dia berkata dalam hati ah kenapa sih pikiranku ini apakah ada yang salah dengan pikiranku saat ini karena nyatanya semua imajinasi yang dialami oleh mas xiaoyun tidak pernah dilakukan oleh lindong cerita kemudian berlanjut ke sebuah rumah yang merupakan tempat dari sekte sisuan tidak lama kemudian lindong serta xiaoyun telah sampai di rumah itu setelah mendaratkan kakinya lindong pun berkata apakah ini adalah salah satu ruang obat ketika akan memasukinya lindong melihat bahwa pintu gerbang dari tempat mereka akan masuk pada saat ini terdapat banyak segel dan lindong berkata dalam hati pintu ini memiliki perlindungan yang sangat kuat setelah berkata seperti itu lindong pun mulai mengumpulkan aura tinju di tangannya karena dirinya akan mencoba merusak segel dengan aura tinju yang pada akhirnya bam aura tinju pun dilemparkan oleh lindong dan menimbulkan suara ledakan yang sangat keras di tempat itu dalam sekejap saja asap tebal pun muncul karena segel telah hancur dengan aura tinju milik lindong dan pada saat ini aura tinju itu sendiri pada akhirnya mengenai pintu gerbang dan menimbulkan ledakan lagi yang lebih keras pintu itu pun dalam sekejap hancur lebur menjadi debu tidak lama kemudian lindong pun terlihat sangat terkejut dia kemudian berteriak hah? pil nirwana? mata lindong pun berbinar-binar karena ternyata di dalam tempat itu ada jutaan pil nirwana yang langsung berhamburan setelah lindong menghancurkan pintunya harta semacam ini bukanlah harta yang sedikit ini adalah harta yang benar-benar banyak untuk seorang kultifator karena tidak mau membuang-buang waktu lagi lindong pun dengan cepat mengumpulkan pil nirwana yang berhamburan dan hanya dalam beberapa menit saja dirinya sudah mendapatkan pil nirwana lebih dari 2 juta pil tidak lama setelah itu datanglah banyak orang ke tempat ini mereka semua terlihat sangat kaget ketika melihat pil nirwana itu lindong pun pada saat ini melirik pada orang-orang yang baru datang di belakangnya dimana sekarang orang-orang itu mengatakan astaga itu semua adalah pil nirwana yang sangat banyak dan tidak lama kemudian orang-orang yang baru datang itu pun berebut untuk mengumpulkan pil nirwana melihat semua orang berebut pil nirwana itu lindong pun mengajak Shoyan untuk melanjutkan perjalanan meskipun pil nirwana sama pentingnya buat lindong namun dia tidak ingin banyak membuang waktu di tempat ini karena mendapatkan pil mengubah hidup dan mati atau yang bisa disebut juga dengan pil samsara adalah tujuan utama dari lindong supaya dirinya bisa membangkitkan Xiaodiao yang kelak bisa membantunya jika menghadapi lawan yang sangat tangguh setelah keberkian lindong orang-orang semakin barbar saja dalam mengumpulkan jutaan pil nirwana di tempat itu sementara lindong pada saat ini sudah masuk ke dalam dan menemukan sebuah ruangan yang lain yang ternyata ruangan itu juga masih tersegel sama seperti ruang sebelumnya melihat segel-segel itu lindong pun berkata tampaknya segel ini lebih kuat dari segel pintu sebelumnya karena tidak mau membuang waktu lindong segera menggunakan aura tinju dan menghantam segel pada pintu tua itu namun hal ini sama sekali tidak memberikan efek seperti pada segel di pintu yang sebelumnya hal ini benar-benar membuat lindong menjadi kaget dan setelah itu dirinya pun terpental cukup jauh karena kuatnya segel pada pintu tua tersebut hanya kepulan asap yang terlihat setelah tinjuan dari lindong dilancarkan Xiaodiao kemudian muncul dan mengatakan lindong segel pada pintu ini adalah segel khusus yang tidak bisa ditembus secara paksa hanya dengan kekuatan biasa kamu bisa membukanya jika kamu meledakkan semua simbol pada segel itu jika tidak maka segel itu akan kembali terbentuk bukalah segel ini dengan batu pelahap perlindungan ini sudah berlangsung cukup lama dan kemungkinan sudah sedikit melemah sepertinya tidak sulit untuk menyelesaikannya dengan batu pelahapmu tatapan mata dari lindong pun menajam dan sesaat kemudian dirinya memanggil batu simbol pelahap untuk menelan seluruh simbol pada segel itu dan tidak butuh waktu lama kekuatan batu pelahap pada saat ini mengeluarkan energi pelahapnya yang luar biasa sebuah cahaya hitam berputar-putar menelan seluruh simbol pada segel perlindungan itu dan akhirnya dalam hitungan detik saja semua simbolnya telah lenyap lindong terlihat senang karena metode ini sangat bisa diandalkan dan sekarang pintu tua itu mulai menunjukkan tanda-tanda akan runtuh dan benar saja pintu tua yang terbuat dari batu itu pun seketika hancur karena sudah tidak memiliki pelindung lagi setelah pintunya terbuka sebuah semburan energi yang sangat kuat muncul dari dalam ruangan itu hal ini sampai membuat lindong dan juga xiao yan bergeser dari tempatnya berdiri kepulan asap tebal pun muncul di tempat itu dan kemudian membumbung ke udara melihat hal ini lindong pun nampak panik dan berkata sialan kepulan asap ini tidak bisa dihilangkan semua orang dalam jarak 100 mil akan bisa melihat asap ini dan pasti mereka akan segera datang ke sini xiao yan ayo cepat kita masuk sebelum banyak orang datang setelah mengatakan hal itu lindong dan xiao yan pun bergegas memasuki ruangan itu sesampainya di dalam dirinya pada saat ini nampak terkejut sepertinya telah melihat sesuatu karena dalam ruangan itu sendiri pada saat ini penuh dengan kepulan asap berwarna coklat kemerahan mata lindong pun terbelalak dan dia berkata ruangan ini aku mencium bau obat yang sangat kuat ramuan ini benar-benar bukan ramuan biasa sesaat kemudian tatapan mata dari lindong menyapu seluruh ruangan ini dan dia pun nampak terkejut setelah melihat sesuatu berwarna coklat dalam terkejutnya itu lindong pun berkata ini ini adalah lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah benda bulat coklat dengan aura obat yang sangat kuat itu adalah pil pengubah hidup dan mati atau yang disebut juga dengan pil samsara yang selama ini dicari oleh lindong dan juga xiao diaw jika kalian penasarin tunggu aja jawabannya di next video kopro shop selamat menikmati